Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salah satu fase kehidupan Tuhan Yesus Atau salah satu peristiwa yang dilalui oleh Tuhan Yesus Di dalam pelayanannya di bumi ini 3,5 tahun lamanya Ada satu fase yang tidak banyak diketahui atau tidak dimengerti orang Yaitu peristiwa transfigurasi Kata transfigurasi adalah suatu perubahan bentuk Nah dalam peristiwa itu tubuh fisik Tuhan Yesus berubah secara menyeluruh Nah itu diceritakan dalam pembacaan Alkitab saat ini Tubuh manusiawi Tuhan Yesus dikatakan atau diceritakan dalam pembacaan Alkitab Seperti memancarkan suatu cahaya yang menilaukan Yang perlu pernah disaksikan oleh orang lain Memancarkan seperti cahaya penuliaan Tuhan Allah Yang sebenarnya mau menegaskan Mau memberitahukan Mau menunjukkan keilahian daripada Tuhan Yesus Suatu proklamasi teologis bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia Diceritakan dalam pembacaan Alkitab saat ini Peristiwa itu terjadi Enam hari Sesudah Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya di daerah Kaisaria Jadi sebelum enam hari sebelum terjadi peristiwa transfigurasi Atau Tuhan Yesus kelihatan sangat bercakap-cakap lagi dibunuh Tuhan Yesus pernah melakukan percakapan pada hari ini Pada saat itu Tuhan Yesus berkata dan bertanya kepada murid-muridnya Kata orang siapakah anak manusia itu Dan yang cepat Petrus menjawab Engkau adalah anak manusia Itu diceritakan dalam Markus 8 ayat 2 Nah dari perkataan Petrus Dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya Sebenarnya itu adalah awal pengenalan murid-murid Bahwa Yesus itu bukan manusia berbiasa Karena ternyata ada pemahaman murid-murid Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang raja Yang sementara mereka tunggu-tunggu Membebaskan mereka dari penjajahan Romali pada waktu itu Mereka berpemharapan, berpemahaman bahwa Dia hanya sebagai seorang raja biasa Mereka tidak tahu, mereka belum mengerti bahwa Dia datang bukan hanya sekedar menyelamatkan mereka di bumi Tetapi juga ke dalam kehidupan yang kekal Di sorga diselamatkan karena dosa Itu pemahaman murid pada waktu itu Nah dalam pembacaan Alkitab saat ini Dikatakan Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes Naik ke sebuah buni Nah disitu mereka hanya sendirian saja Ketika tiba-tiba terjadi Tuhan Yesus berupa-rupa Di hadapan murid-muridnya Dikatakan wajahnya bercahaya seperti matahari Dan pakaiannya menjadi putih berkilat-kilat berkilau-kilauan Nah kira-kira kalau kita berada di sekitar Yesus itu Apa tanda-tanda kita Kaget? Takut? Atau lari? Karena tidak pernah menyaksikan peristiwa seperti ini Dan juga ketika mereka melihat Yesus dengan rupa seperti itu Mereka melihat Yesus tidak sendiri Padahal dikatakan mereka hanya sendirian di dalam gunung ini Dikatakan ada Musa dan Elia Sedangkan mereka tahu lewat cerita-cerita Alkitab Musa telah meninggal dan Elia telah terangkat ke seluruh Nah bagaimana kalau kita berada di sekitar Yesus pada waktu itu? Cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus pada waktu itu sebenarnya Memberi pengajaran kepada murid-muridnya Bahwa akan ada peristiwa menyedihkan yang akan terjadi pada Yesus sesudah itu Karena kalau kita melihat pembacaan Alkitab setelah ini Diceritakan Yesus akan memulaikan saat-saat penderitaannya di Yerusalem Dan menurut tahun gereja Minggu depan kita akan memasuki minggu-minggu sengsara Kita akan belajar bagaimana kesengsaraan Tuhan Yesus Sebelum dia diselitkan di bukit Rauh Lua Nah cerjemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Ketika melihat peristiwa yang terjadi Di antara ketakutan murid-murid Di dalam kegagetan mereka Ketika mereka terkejut dikatakan Petrus mengatakan bahwa Ya Tuhan Adalah baik kita membuat tiga buah kema Tiga buah kema untuk engkau Musa dan Elia Seolah-olah disitu Ketika merasakan kebahagiaan Yang mereka merasakan melingat Ketiga orang yang besar itu Petrus ingin menahan akan kebahagiaan Dengan membuat kema bagi tiga orang Nah dari catatan Alkitab Kita mengetahui bahwa Ucapan Petrus di atas Memang tidak semuanya tepat Dia mengucapkan itu dalam ketakutannya Dan di dalam ketakutannya Tuhan Allah pun memotong perkataan Petrus Sebagai tanda apa yang diucapkannya itu tidak tepat Karena ketakutan Petrus itu di ucapkan Bukan terletak pada keinginan Petrus Untuk terus menerus bersekutu dengan Yesus Dalam kemuliaannya Tetapi ia dan teman-temannya Ingin menikmati suasana yang begitu indah Dan mulia Terus bersama Yesus Musa dan Elia Oleh karena itu Karena pemahaman yang salah Dari murid-muridnya Dalam keagungannya yang dinyatakan Melalui awan yang terang Tuhan Allah berkata Inilah anak yang bukasihi Dengarkanlah dia Suara ini Membuat murid-murid langsung bergetar Karena Sebelumnya mereka mencoba Mengatur Yesus dan menghalangi Perjalanan Yesus Menuju jalan salib Nah dalam peristiwa transfigurasi Tuhan Allah menegur mereka Dengan sangat keras bahwa Mereka yang harus mendengar Yesus Bukan Yesus yang mendengarkan mereka Mereka harus menerima dan menaati Apa yang Yesus sampaikan Bukan keinginan hati mereka sendiri Selanjutnya dalam ayat 9 Pada waktu mereka turun gunung Bukan Yesus dikatakan Melarang murid-muridnya itu Agar tidak menceritakan Kepada siapapun Tentang peristiwa itu Sebelum ia bangkit Di antara orang mati Hal ini sangat beralasan Karena Seperti yang dikatakan tadi Pengharapan orang Israel Akan mesias itu Sangat bersifat Politis Lagipula Bila hal itu tersebar Sebelum ia bangkit Maka Tuhan Yesus Beserta murid-muridnya Akan menghadapi Banyak kesulitan Suasana akan menjadi Gumpar Sebab masyarakat Yakuni waktu itu Menganggap Busa nabi terbesar Bagaimana mungkin Yesus seorang Anak Tuhan Kayu Lebih besar Dan mulia Daripada Musa Dan Elia Jadi banyak sekali Pemahaman-pemahaman Yang salah Tentang Keilahian Tuhan Yesus Oleh karena itu Sangat penting Bagi murid-muridnya Belajar tentang Peristiwa Transfigurasi Tuhan Yesus Bahwa ia datang Bukan seperti Nabi yang biasa Seperti Musa dan Elia Tetapi dia adalah Tuhan Allah dan manusia Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sekarang Yesus Sudah dimuliakan Peristiwa Transfigurasi Yang kita belajar Pada saat ini Merupakan Penyingkatan Jati diri Kristus Sebagai anak Allah Sehingga Kita sebagai Orang percaya Yang hidup saat ini Mengenal dia Selaku Tuhan Dan juru selamat Umat manusia Nah jika demikian Apakah kita bersedia Untuk hidup Serupa dengan Kristus Sehingga kita Dimampukan Untuk memancarkan Cahaya kasihnya Yang memberi Pengharapan Kekuatan Dan keselamatan Kepada Sesama Manusia Yesus telah Dimuliakan Di surga Namun Dia sendiri Telah berjanji Akan selalu Hadir Di setiap kali Orang percaya Berkumpul Seperti Saat ini Yang menjadi Pertanyaan Saat ini Bagi kita semua Apakah kita Seperti Petrus Dan ketiga Teman-temannya Yang telah Menyaksikan Peristiwa Yesus Dimuliakan Tetapi Mau Menahan Kebahagiaan Mereka Hanya bagi Diri sendiri Dan tidak Mau pergi Seperti Maksud Yesus Kepada Murid-muridnya Ketika Mereka Melihat Kemuliaan Mereka Ditemukan Bahwa Dialah Anak manusia Dialah Patut Dipercaya Apa yang Diberitakan Haruslah Terus Dilakukan Ada Banyak Suara Di dunia Ini Yang Menjanjikan Kebahagiaan Suka Cita Dan Kesenangan Hidup Namun Hanya Ada Satu Suara Yang Benar Benar Akan Memberikan Jaminan Kebahagiaan Bahwa Hidup Yang Kekal Yaitu Suara Tuhan Yesus Banyak Suara Suara Yang Lain Yang Mencoba Mengganggu Iman Percaya Kita Ketika Tuhan Hanya Satu Suara Yang Memberi Jaminan Yaitu Kebahagiaan Di Samping Itu Peristiwa Transfigurasi Ini Tidak Dihatkan Agar Mau Mendengar Suara Tuhan Bukan Sebaliknya Memaksa Suara Tuhan Mendengar Suara Tuhan Yesus Sampai Kini Juga Dimulia Dia Dimuliakan Di Dalam Gerejanya Di Tengah Puja Puji Umatnya Kepadanya Di Tengah Ibadah Gereja Persuptuan Umatnya Karena Kemuliaannya Para Muridnya Juga Dimuliakan Oleh Tugas Kita Saat Ini Sebagai Murid-murid Kristus Yang Hidup Di Jaman Kita Kita Patut Bersuka Cita Bahwa Kita Mengenal Tuhan Dan Tuhan Mengenal Kita Dan Segala Sesuatu Itu Ada Tujuan Tujuan Kita Sebagai Orang Percaya Terus Mengabarkan Akan Permantukan Di Dalam Berbagai Tentangan Rintangan Yang Sementara Kita Hadapi Dalam Satu Pengharapan Bahwa Yesus Dimuliakan Dialah Yang Raya Kita Puji Sembah Dan Meneruskan Apa Yang Dia Ini Diberitakan Di Dunia Ini Inilah Firman Dari Tuhan Saat Amin Dari Dari Dari